Iblis sungai telaga jilid tempat puluh. Kakak Hyong, apakah kau ragu-ragu tanya Wan Goat? Kalau begitu baiklah, akan aku terima nasibku, lalu ia menangis pula. It Hyong melengap. Aku terima kau tanpa ragu-ragu katanya kemudian. Oh, kakak Hyong, akhir-akhirnya serusi nona yang menjadi tertawa. Kakak It Hyong mengangguk. Wan Goat menghampiri anak muda itu buat mencekal kedua tangannya rat-rat. Kakak, tak berani aku mengganggu kau lebih lama pula, katanya. Kakak, kau pergilah ke kuil. Aku pun mau lantas pergi It Hyong menghela nafas. Adik, kau pergilah katanya. Sampai kita jumpa pula dengan perlahan Wan Goat melepaskan cekalannya, ia mundur satu tindak. Ia menatap wajah si anak muda, sekian lama ia berdiam saja. Kemudian ia menggigit giginya dan bertindak kepada mayatnya Kang Teng Tian untuk memberi hormat pada mayat itu akan akhirnya untuk dipondong. Kakak Hyong, aku pergi katanya sambil menoleh pada si anak muda. It Hyong mengawasi, ia mengangguk. Wan Goat lantas berjalan, baru kira lima tombak mendadak It Hyong memanggil. Adik Wan Goat tunggu dan dia lari menghampiri. Wan Goat menghentikan langkahnya. Bagaimana kakak tanyanya heran? Apakah kau mau pulang langsung ke Chuliong Tu It Hyong? Tanya. Si nona mengangguk. Ya, sahutnya. Sekarang hendak aku mengubur jenazah kakakku ini di kaki gunung, habis itu hendak aku pulang langsung ke Chuliong Tu. Di sana nanti hendak aku menuruti kata-katamu kakak, hendak aku merubah kehidupku dari sesat menjadi lurus, hendak aku meninggalkan kalangan kaum Hektu, itu bagus adik. Sekarang aku mau tanya kau, sudikah kau melakukan sesuatu untuk Wan Goat mengawasi tajam. Apakah itu kakak? Bilanglah. Biarnya menyerbu api, senang aku melakukannya. Yit Hyong berkata perlahan, aku minta adik tolong mencari tahu tentang kepandainya mereka yang turut dalam bulim Chit Chun. Lebih baik lagi kalau mereka itu dapat diadu domba hingga mereka bentrok di antara kawan sendiri. Wan Goat berpikir. Buat mencari tahu tentang kepandainya mereka, mungkin dapat, sahutnya kemudian. Hanya membuat mereka bentrok satu dengan yang lain, ini sulit juga. Tapi baiklah, akan aku coba sebisaku. Dapat, bukan Yit Hyong mengangguk. Nah, kau berhatilah pesannya. Nanti kita bertemu pula di inbusan Wan Goat mengiakan perlahan, ia berdiri dalam saja. Yit Hyong sebaliknya. Nah, aku pergi katanya, terus ia memutar tubuh dan berlari pergi. Sesampainya di kuil Xiao Lim Si Ye, Yit Hyong tidak berani mendatangkan banyak berisik. Di sana orang repot menyembanyangi angsian Xion Jin. Maka ia minta seorang kacung mengantarkannya kepada Liao Wen Tai Su, setelah keduanya bicara sebentar lantas mereka pergi ke kamar tempat Igewe ASEAN berobat. Pat Pai Sin Kit terluka parah sekali. Kalau ia toh masih dapat bertahan itu terutama disebabkan kekuatan tubuhnya, yang dibantu pula obat dari Xiao Lim Si Ye yaitu Pe Bun Biao Leng Tan Yang Pekat Tai Su berikan padanya. Di lain pihak ia dapat menguatkan hati karena ia ingin sekali dapat menemani Yit Hyong, anak angkat yang ia sangat sayang dan cintai. Di sepanjang jalan Yit Hyong dan Liao Wen tidak omong barang sepatah kata. Keduanya pun mendukai Pekat Tai Su dan angsian Xion Jin. Tiba di pintu model rembulan, Liao Wen menghentikan langkahnya, dengan perlahan ia kata pada Yit Hyong, Si Chu, sudah sampai. Silahkan kau masuk seorang diri. Terima kasih, sahut si anak muda, yang terus melambai si pendeta, untuk melangkah maju terus. Ia memasuki taman menuju ke kamar tempat beradanya Ingewe ASEAN. Dari luar, sudah terdengar suara rintihan perlahan. Mendengar mana ia merasa hatinya sakit. Maka ia mempercepat langkahnya. Tiba di muka pintu, meski hatinya mendesak, Yit Hyong tidak melupai aturan dari si Yau Lin Si Ye. Ia mengetuh pintu yang tidak dikunci, hanya dirapatkan. Seorang kacung membuka pintu, dia menatap si anak muda, hendak ia bertanya atau Liao Wen dari kejauhan memperdengarkan suaranya, Anak Cheng, kau sambut dan pimpinlah Tio Si Chu masuk. Mendengar itu si kacung memberi hormat. Silahkan ia mengundang. Yit Hyong bertindak masuk, terus ke dalam kamar. Ia tidak menanti sampai ditunjukkan lagi oleh kacung itu. Ingewe ASEAN rebah di atas pembaringan. Rintihannya tak hentinya. Yit Hyong melihat muka si ayah sangat pucat, rambutnya kusut, matanya dirapatkan. Kecuali rintihannya, dadanya pun bergerak turun naik. Itulah tampang dari pelita kekurangan minyak. Dengan lantas air matanya si anak muda bercucuran ras. Ia lompat ke depan pembaringan untuk berlutut, dengan suara sedih dan serak ia memanggil-manggil, Ayah. Ayah anak Hyong pulangin gewe ASEAN berdiam saja. Dia tak menyahuti dan tubuhnya pun tak bergerak. Bukan main khawatirnya Rint Hyong, hatinya terasa wancur. Ia lantas memeluki kedua kakinya ayah angkat itu. Ayah ia memanggil pula. Ayah, anak Hyong pulang. Lihatlah dengan air matel, tergenang, hingga ia menjadi bagaikan lamur, anak muda itu mengawasi ayah angkatnya itu. Baru sekarang inggewe ASEAN membuka matanya perlahan-lahan. Sekian lama ia mengawasi si anak angkat. Rupanya ia telah mendengar dan mengenali, maka tampaklah senyumnya. Hyong, anak Hyong, kau telah pulang katanya perlahan dan putus-putus. Setelah itu nafasnya memburu. Meski begitu ia dapat menggerakkan tangannya menyuruh anaknya duduk. It Hyong berbangkit untuk memeluki tubuh ayah itu, buat dikasih duduk menyender. Ayah, ayah terluka di bagian apa tanyanya? Kenapa lukanya begini parah tak? Usah aku menjelaskan lagi tentang itu, kata si ayah sangat perlahan dan sukar. Kau juga jangan menangis. Kau dengar kata-kataku yang terakhir. Air matanya si anak muda bercucuran pula dengan deras, hatinya sakit. Ia melihat tayah angkat itu tak dapat bertahan lebih lama. Ayah mau memesan apa, katanya kemudian. Bicaralah ayah, anak Hyong mendengari, terpaksa, anak ini menangis menggerung. Si Chu, sekarang bukan saatnya untuk menangis, demikian satu suara di belakangnya si anak muda. Itulah suaranya Liao Wenta Isu yang telah menyusul dan terus mendampingi si anak muda. Baiklah si Chu coba membantu tenaga pada ayahmu supaya ia dapat bicara dengan rapi, It Hyong bagaikan disadarkan. Sejak tadi, saking berduka, ia lupa pada daya pertolongan. Maka tak ayah lagi, ia segera memberi pertolongannya. Ia meletakkan tangannya di jalan darah Hoa Kei dari ayah angkat itu, terus ia menyalurkan hawa dari dalam tubuhnya. Ia menggunakan dua-dua pelajaran dari Hian Bun Sian Teh Hian Hie Keng serta Gie Kiam Sud. Di lain pihak dengan tangan kirinya, ia mengeluarkan Hoa Sin Ong untuk menyerahkan itu pada Liao Wen supaya si pendeta yang menyuapi pada ayahnya. Di dalam waktu sehirupan teh, bekerja sudah pengaruh bantuan tenaga dalam serta obat Hoa Sin Ong yang mujarat itu. Rasanya Ritalah dapat ditekan dan ditindih. Maka di lain detik, mukanya Ingewe Asian tampak bersemu merah dadu, kedua matanya yang melek tenang seperti sedia kala. Selekasnya dia dapat mengeluarkan nafas untuk melegakan hatinya yang sesak dengan bantuan tenaga sendiri, dengan menggerakkan kedua tangannya dapat ia bangun untuk berduduk, untuk terus mencoba meluruskan lebih jauh pernafasannya. Ilmu tenaga dalam dari Ingewe Asian ialah Tong Chu Kan, Tong Chu ialah anak kecil, anak yang belum melepaskan nafsu birahinya. Jadi tenaga dalamnya lebih kokoh daripada kebanyakan orang lain. Dalam usia yang sudah lanjut itu 97 tahun Ingewe Asian masih kuat dan gagah, kesehatannya sempurna. Kalau bukan terluka hebat sekali, ia tak akan sepayah ini. Bantuan tenaga dalamnya itu serta obat dari kaum Siaulim Siai membuatnya kuat bertahan sampai pulangnya Iteong ini. Ia berkeras hati karena ingin ia sekali lagi melihat wajah anak pungutnya yang ia sangat kasehi itu. Selama itu, kamar itu menjadi sangat sepi. Dengan tangan kanannya, Iteong masih menekan ayah angkat itu. Tangannya itu bergemetaran. Sebab ia telah menggunakan semua tenaga dalamnya. Kepalanya telah mengeluarkan hawa seperti asap, dahinya bermandikan peluh yang menetes berbutir-butir. Sewaktu Ingewe Asian baru terluka, Liao Wen telah melihat keadaannya yang sangat berbahaya itu, maka bersama-sama Pek, Kat, Seng, Kakak seperguruan merangkap ketua, ia telah membantu dengan tenaga dalam Taipo Anjak Sian Kang, juga obat ban Hiao Leng Tan, tetapi pertolongan itu cuma berupa bantuan sejenak buat menjaga orang tak segera putus jiwa. Sekarang pendepak itu melihat kesungguhannya Iteong. Ia menjadi menghawatirkan keselamatan anak muda yang gagah yang menjadi penolong Siao Lin Siye. Kalau tenaga dalamnya habis, pemuda itu bisa mati sendirinya, atau sedikitnya ia bakal bercacat seumur hidupnya. Maka ia menganggap anak muda itu perlu ditolong. Sebagai orang yang cerdas ia mengerti bagaimana ia harus menolongnya. Tiba-tiba ia berkata dengan suara cukup keras, In Si Chu, lolap memohon diri. Silahkan Si Chu berdua berbicara. Dengan suara keras itu, Liao Wen hendak menyadarkan dua-dua Ingewe Asian dan Iteong, yang seperti tengah kalap dengan masing-masing keadaan dirinya, terutama supaya Ingewe Asian melihat anak angkatnya itu dan mencegahinya. Setelah berkata itu, ia lantas bertindak pergi, tetapi bukannya berlalu terus hanya bersembunyi di pojok kamar, guna mengintai. Nyerinya Ingewe Asian sudah berkurang, dia mulai sadar, selekasnya dia membuka matanya, dia melihat keadaan anak angkatnya, ia mengerti bahwa anak itu sudah menolongnya dengan melakukan pengobatan besar. Segera ia mengerahkan tenaganya dan menutup jalan darah Hoake di dadanya. Dengan demikian ia menolak balik tenaga dalamnya si anak, yang disalurkan masuk kembali ke dalam tubuhnya. Dan dengan demikian Iteong menjadi mendapat bantuan tenaga, walaupun itulah tenaganya sendiri yang pulang asal. Lewat lagi sekian lama, Ingewe Asian mengangkat tangannya Iteong yang ditempel dan ditekankan kepada dadanya, lalu dengan suara dalamnya kata, anak Iteong, lepas kau kerahkan tenaga dalam dan salurkan nafasmu kemudian kau istirahat. Mesti kau ingat, besar sekali tanggung jawabmu kelak. Tak dapat kau merusak dirimu secara berlebihan. Itu bukannya kebaktian Iteong sangat terharu. Ayah angkatnya sangat baik hati. Ia menyahut perlahan, terus ia duduk bersila, untuk menyalurkan nafasnya guna mengumpuli tenaga dalamnya. Selekasnya ia melihat si anak muda beristirahat lega, hatinya liawin. Meski begitu terus ia mengintai, tak mau ia segera munculkan diri. Tak mau ia mengganggu ayah dan anaknya itu. Sesudah satu jam Iteong berbangkit, wajahnya tak bercahaya. Itulah bukti dari halnya dia telah mengobral tenaga dalamnya. Ia mengawasi ayahnya. Sekian lama baru ia menanya, ayah, ayah hendak bicara apa? Bicaralah ayah NGW ASEAN membuka matanya. Ia batuk satu kali. Ayahmu telah berpuluh tahun menjelajahi dunia sungai Telaga. Semua perbuatannya adalah melit, katanya. Anakku, kau adalah ahli waris Heng Liong Hong Hong Cian. Kau pula anakku, maka itu ingatlah, janganlah kau turun namaku. Ia berdiam sedetik terus menambahkan, tentang gurumu si Imam Hidung Kebau. Dia sudah tawar hati terhadap harta dunia. Dia sudah mengundurkan diri. Sekarang dia tengah merantau, entah kemana, tapi dia tetap ahli pedang yang namanya tersohor di empat penjuru lautan. Dan, kau lah ahli warisnya. Dari itu kau harus menggunakan ilmu pedang gurumu itu untuk mengetarkan dunia sungai Telaga, agar kau tak menyiapkan ajarannya gurumu itu yang telah memelihara dan mendidikmu. Akan aku ingat, ayah berkata si anak muda yang memberikan janjinya. Dia berdiri tegak dan hormat. NGW ASEAN menghela nafas, melegakan dadanya. Setelah itu dia menambahkan, katanya, dalam pertemuan besar di gunung Kaisan itu, pertempuran luar biasa hebat. Di sana jago pihak lawan ada si siluman Tia Cie Lojin, dia benar sudah mati, kawannya masih banyak, setiap waktu bisa mengacau dan mengganggu pula dunia rimba persilatan, maka itu dengan kenghang kiam, kau harus dapat menyapu ia yang jahat. Kau harus membuat jasa dengan membela keadilan dengan jalan membasmi ke laliman. Orang tua ini bicara dengan bersungguh-sungguh, nafasnya sampai memburu, wajahnya menjadi merah, selagi sinar matanya mencorong, kumis jangutnya pun bergerak mana lagi sekali ia mengeluarkan nafasnya, lalu ia melanjuti kata-katanya, mungkin sudah takdirnya habis pertemuan di gunung Kaisan itu, pekat Kaisu bakal pulang ke Tanah Barat dan Buteng Senong, ialah ketua dari Buteng Pei Gauhan bersama dua adik seperguruannya telah hilang jiwanya di Sen Goan Kiong. Disanalah itu Leng In Toti yang ketua dari Ngobie Ye Pei, Bo Sim Toti yang ketua dari Kun Lun Pei serta adik seperguruannya yang wanita, Beng Sin Sutai, mereka mengalami nasib seperti Gauhan bertiga. Mereka menutup metu secara mendadak. Mereka lah orang-orang ternama, tak pantasnya mereka kena serang secara menggelap. Aneh, tapi mereka tak dilukai dan juga tak terkena racun. Tidakkah itu aneh? Maka aku mau percaya, bukankah itu namanya kutukan? Selama tiga bulan ini anak, kau selalu berada di luar, kau tentu telah mendengar tentang semua peristiwa hebat menyedihkan itu, Pernahkah kau memikirkannya? Apakah sebabnya berkata begitu, nafasnya si jago tua memburu. Di dalam keadaan segenting itu, dia masih ingat urusan dunia sungai telaga, tentang bencana rimba persilatan. Hingga ia jadi bicara banyak. It Hiong berdiam. Justru selama saat-saat yang disebutkan ayah angkatnya itu ia lagi berada di dalam gua di Buliansa, dan di tengah perjalanan pulang, ia menghadapi beberapa peristiwa yang disebutkan si ayah ia tidak tahu menahu. Maka, mendengar kata-kata seng ayah, hendak ia meminta keterangan, atau ayah itu sudah melanjuti perkataannya. Hebat kera pembunuhan pihak yang bekerja di dalam gelap itu, kata si ayah. Mereka bisa membinasakan musuh tanpa suara apa-apa, tanpa meninggalkan bekas atau tapaknya. Menurut setauku, cuma Intoxin Se yang dapat berbuat demikian, hanya dia itu, pada 40 tahun yang lalu, sudah dikeroyok kaum sadar hingga dia terluka dan tercempelung ke dalam jurang mustahil dia tertolong dan sekarang masih hidup, disebutnya nama Intoxin Se membuat It Hiong heran. Sebenarnya dia orang macam apakah tanya anak ini? Nafasnya Ingewe Asian memburu keras, mukanya menjadi pucat. Rupanya dia telah berbicara terlalu banyak. Maka dia sudah lantas memejamkan matu dan duduk diam saja. Tapi tak lama dia sudah melanjuti pula, tak ada waktu lagi buat aku menjelaskan asal-usulnya Intoxin Se serta cabang persilatannya. Hanya dia telah mempelajari semacam ilmu racun atau racun yang jahat sekali, andia kata dia sudah melatih sempurna ilmunya itu di dalam kalangan sepuluh tombak sekitarnya, dia dapat meniup atau menyemburkan racunnya untuk membunuh hang tanpa ada tanda luka atau bekas lainnya. Pada empat puluh tahun lampau itu saja, dia sudah lihai hingga dia mesti dikeroyok sampai dia terjungkal ke dalam jurang. Mungkinkah sekarang, makin lama suaranya si jago tua makin perlahan? Ah, ayahmu telah bicara terlalu jauh, kata ia kemudian, habis ia beristirahat beberapa menit. Baik, aku tak usah bicara lebih banyak tentang Intoxin Se itu. Hanya anak Hiong hendak aku pesan kau, kalau kelap kemudian kau bertemu lawan pandai meniup atau menyemburkan racun tak peduli ia Intoxin Se itu. Bukan, jalan yang paling mudah mengusirnya ialah kau gunakan api. Racun itu asal bertemu api bakal musnah sendirinya. Kau ingat ini baik-baik. Ya, anak Hiong ingat, ayah, sahut si anak angkat. Habis bicara itu dan mendengar janji anaknya, nafasnya inggewe asian tampak lurus dan wajahnya pun bercahaya lalu dia tertawa kemudian lagi dia berkata dengan suaranya terang dan jelas, aku sudah berusia 90 tahun, taruh kata aku menutup mati sudah tidak ada yang kau berhati lagi. Kau anak, kau pun jangan berduka karena aku meninggal dunia. Kau ingat saja membuat satu perbuatan baik. Kau pun harus cari tahu kematiannya ketua-ketua Butong, Godbie dan Kunlunpe itu supaya si penjahat dapat dibinasakan. Anak Hiong akan ingat ayah, sahut si anak. Air matanya meleleh. Indewe asian sebaliknya tertawa terbahak. Kata dia gembira, gurungu si hidung kerbau itu pernah meramalkan aku. Katanya aku selewatnya 8 tahun lagi tak akan luput dari takdirku, karenanya lantas dia menyuruh aku menyendiri dan menyepi supaya aku lolos dari takdir itu. Hahaha, sekarang tepat sudah 8 tahun dan ternyata ramalannya cocok, tepat sekali. Sejak zaman dulu, manusia siapakah yang tak pernah mati? Karena itu masih kau hendak menolak orang perempuan menangis tidak karu-karuan ithiong tunduk, tak berani ia mengangkat kepalanya. Biarnya ia gagah, ia toh tak tega mengawasi ayah angkat itu. Biar bagaimana ia merasa berat kalau ayah itu sampai mesti meninggalkannya. Liao Win melihat wajah si pengemis serta kegembiraannya itu, diam-diam ia mengerti. Itulah sinar terang terakhir dari seorang yang telah tiba saatnya harus kembali ke dunia dari. Mana dia datang? Ia percaya tinggal lagi sesaat maka si pengemis jago itu bakal meninggalkan mereka semua. Tepat pendepak itu akan menghampiri Yed Hiong buat memberi kisikan, maka seorang kacung pendeta datang padanya dengan laporannya bahwa Nona Chiyo serta dua orang secu lainnya mohon bertemu, sejenaksi pendeta eran atau segera ia menjadi girang. Lekas undang masuk perintahnya. Kacung itu mengundurkan diri untuk di detik yang lain kembali bersama tiga orang tamunya, Chiyo Kyao Win, Pek Giyok Penggantan Hong. Matanya Kyao Win segera tergenang air Selekasnya ia melihat keadaan NGW ASEAN, pengemis yang ia paling hormati itu. Ia jamu untuk memeluk sambil ia kata duka, Pamanin bagaimana NGW ASEAN girang melihat Nona itu yang rambutnya sudah lantas ia usap-usap. Pamanmu tidak kurang suatu apa, anak in, katanya manis. Buat apa kau menangis? Katanya Paman terluka, apa sekarang Paman banyak baikkan Giyok Pengtanya. Nona ini menahan terharu hatinya. NGW ASEAN mengawasi Nona itu. Oh, anak Peng, kau juga sudah kembali katanya. Bagus, bagus, aku sudah baik anak. Pengemis itu mengawasi Nona yang ketiga, terus ia menatap. Ia tampak mau membuka mulutnya tetapi batal. Tan Hong heran sehingga ia melengat. Lantas ia menghampiri sampai dekat. In locian pual, terimalah hormatnya Tan Hong katanya sambil ia memberi hormat. Tak usah, kata In Gwe ASEAN yang terus menanya Kiao Wen. Anak in, apakah Nona ini datang bersama-sama kalian? Nona Chiyo mengangguk. Ya, Paman, sahutnya. Inilah adik Tan yang telah membantu adik Kiong mendaki gunung Aie Laosan di mana ia membantu menyerbu kaum Losat Bun hingga akhirnya Paman Beng telah dapat ditolong di bawah pulang. In Gwe ASEAN mengangguk dengan perlahan. Ia hendak membuka mulutnya atau mendadak wajah terangnya situa perlahan-lahan mukanya menjadi pucat lalu daging pipinya berkedotan, alis dan kumisnya pun bergerak-gerak. Yang paling nyatai alah nafasnya segera memburu. Habis itu terdengarlah suara seraknya terputus-putus, anak Hiong, anak, jagalah dirimu, menyingkirlah dari bencana asmara. Ingatlah huruf paras itu dimulai dari huruf, golok dan cinta itu adalah penyesalan. Ingatlah anak belum lagi jago tua itu menutup kata-katanya atau tampak matanya terbalik terus kepalanya teklok lantas tubuhnya roboh dari duduknya itu rebah di atas pembaringan sebab rohnya telah berangkat meninggalkan dunia yang fana ini. Dengan demikian maka berlalulah seorang jago tua yang namanya kelak dibuat sebutan. It Hiong menjerit, menubruk tubuh ayah angkat itu terus ia pingsan. Ketiga nona itu pulantas menangis menggerung-gerung, semuanya berlutut di depan pembaringan. Liao Win si pendekta tua pun terharu sekali. Walaupun ia telah menjadi seorang suci yang bebas dari segala apa ke dunia wian, ia toh merasa sangat terharu hingga air matlah tergenang. Lewat sesaat It Hiong lantas bekerja. Dibantu sejumlah pendekta ia merawat jenazah ayah angkat itu untuk menguburnya di gunung siongsan itu selesai mana ia menjadi sangat pendiam hingga ia seperti tidak melihat dan tidak mendengar. Ketika itu musim dingin, daun-daun berjatuhan, salju berterbangan. Malam itu hawa dingin meresap ke tulang-tulang. Seluruh kuil Siaulim Siai terbenam dalam kesunyian. Di mana-mana api telah dipadamkan. Justru di dalam kesunyian Tiumaka tiba-tiba di atas puncak tampak suatu titik hitam bergerak-gerak dengan gesit bagaikan terbang naik ke atas wungan kuil tanpa menerbitkan suara barang sedikit juga. Titik itu bayangan sesosok tubuh lantas mondar-mandir di atas genting akan kemudian terlihat dia berlompat naik ke puncak. Ketika itu terdengar siulan yang panjang suara seperti suara burung malam lalu bayangan itu tampak berlari-lari turun gunung. Besoknya pagi-pagi tengah para pendeta berdoa menjalankan agamanya tiba-tiba lonceng besar berbunyi. Maka berhentilah mereka semua secara mendadak. Semua lantas lari ke pendepo besar Tai Hiong Peo Tian tampang mereka menandakan mereka bergelisah atau ketakutan. Seperti juga bencana besar tengah mengancam mereka semua. Itulah sebab Xiao Lim Siai telah mengalami kejadian yang hebat sekali. Tadi malam itu, empat di antara lima pendeta tua dan beribadat engkolo dari Xiao Lim Siai ala Gou Cheng, Gou Hoat, Gou Leng dan Gou Gie telah kedapatan mati tanpa sebab musabab, mati tak karuan seperti Butong Sam Kiam, Tiga jago pedang dari Butong Pei Tubuh mereka tak terluka atau lainnya. Setelah itu tiba berita yang Gou Tua Isu yang kelima dari Ngor Golo yang berdiam di Xiao Lim Hen In ruang bawah malam itu pun mati secara tiba-tiba dan tanpa terluka. Liao Win menjadi kaget dan bingung dan repot selekasnya dia menerima laporan. Tetapi dia masih ingat menggeledah seluruh gunung buat mencari si penjahat. It Hiong juga dikejutkan dan diherankan suara gentah itu. Segera ia lari mencari Liao Win tanpa perkenan lagi ia lancang memasuki pendopo besar. Kebetulan Si Chu datang menyambut Liao Win sambil memberi hormat. Justru ada urusan besar dalam hal mana lelap ingin memohon pendapat Si Chu pendeta itu lantas menyuruh semua muridnya mengundurkan diri buat melakukan tugasnya masing-masing. Setelah itu ia mengawasi Et Hiong saya berkata Si Chu mari kita bicara di dalam. Bersediakah Si Chu? Et Hiong mengangguk dan mengikuti pendepa itu sampai di cengsit kamar peristirahatan di mana ia paling dahulu diundang duduk dan dipersilakan duduk. Kemudian dengan tampang sungguh-sungguh Seng pendepa berkata padanya Si Chu pasti telah mengetahui perihal keapesan Siaulim Siaik kami semua itu disebabkan keganasan musuh keganasan yang sebelumnya belum pernah terdengar. Malah petaka yang menimpa kami sama seperti yang diterima ketika Partai Butong Kunlun dan Inggo BGP. Kalau pembunuhan gelap itu dilanjuti entah bagaimana nasibnya kau merimba perselatan golongan lurus dan sadar harap jangan berduka Tai Su It Hiong menghibur yang sudah tinggal sudah yang penting ialah daya pencegahan untuk yang akan datang baiklah Tai Su berlaku tenang supaya dapat kita berpikir dan berunding Amida Buddha Liao Win memuji sambil merapatkan tangannya semoga Seng Buddha kami berkasihan dan dapat membantu menyingkirkan ancaman bagi kau merimba perselatan itu hanya Si Chu Lolap sudah tua dan pengetahuanku cetek pula sekarang pikiranku sedang kacau tak dapat Lolap memikirkan sesuatu maka itu kebetulan Si Chu datang kepada kami ini Lolap ingin minta pikiran dan pengajaran dari Si Chu It Hiong membalas hormat jangan terlalu sungkan Tai Su katanya It Hiong muda dan kurang pengetahuan akan tetapi demi keadilan dan kebaikan kau merimba perselatan pasti tidak akan berbuat semampunya dan dengan sungguh-sungguh Liawen tunduk nampak ia sedang berpikir keras melihat demikian si anak muda pun turut berdiam dan berpikir ia belum tahu bahkan belum pernah mendengar tentang bajingan dari 40 tahun yang lampau itu karena mengasah otak tiba-tiba ia ingat kata-kata terakhir dari ayah angkatnya hal ia terakhir apakah taisu ingat halnya seorang ahli racun tukang membunuh sesama manusia dari beberapa puluh tahun yang disebut itoksins heritanya begitu mendadak Liawen mengangkat kepalanya mengawasi tetamunya ia nampak heran si cu apakah si cu pernah bertemu dia ia balas bertanya sebelum menjawab it hiong melihat orang terkejut dan heran itu belum pernah aku yang rendah bertemu dengan orang itu tentangnya aku cuma pernah mendengar dari ayah angkatku sahutnya Liawen mencoba menenangkan dirinya semoga janganlah orang itu muncul pula katanya habis memuji seng buddha itu sins pada empat puluh tahun dahulu telah dikeroyok oleh banyak orang kaum lurus dan telah terjatuh ke dalam jurang lembah kecuali intok sins apakah ada orang kedua yang kejam seperti dia rithiong tanya seng pendekta menggelengkan kepala tidak sahutnya mengenai intok sins itu lolat juga belum pernah menemuinya hanya lolat mendengar dari guru kami yang ketika itu turut di dalam rombongan yang mengeroyoknya alisnya rithiong terbangun menurut aku yang rendah taisu katanya bersungguh sungguh mengenai semua pembunuhan ini aku tak peduli itu dilakukan oleh intok sins atau bukan karena kejahatan dan keganasan itu si pembunuh tidak seharusnya dibiarkan lebih lama pula dalam dunia ini kalau tidak pasti akan roboh lebih banyak lagi orang rimba perselatan golongan lurus liowen tertarik dengan kata kanya anak muda ini si cu muda dan gagah sudah sepantasnya kalau si cu suka bertanggung jawab melenyapkan manusia sejahat itu katanya tetapi dia datang dan pergi tak berbekas gerak-geriknya dalam rahasia untuk mencari dia itulah bukan pekerjaan mudah taisu benar ithiong membenarkan tetapi apakah kiat harus berdiam saja kembali si pendek tak memuji seng muda lolap bebal si cu sekarang ini lolap tak dapat memikir sesuatu kata ia kemudian hanya dapat lolap jelaskan di dalam dunia sungai telaga orang tak lepas dari kungkungan nafsu dan nama ithiong heran pikirnya aneh pendeta ini dia agaknya tak prihatin mengenai pembunuhan hebat ini dan sekarang dia bicara tentang filsafat liawin memandang si anak muda yang berdiam saja lalu ia meneruskan kata-katanya dari huruf nafsu itu muncul budi dan penasaran orang saling bermusuhan dan saling membunuh dan dari mana itu orang bersedia menyingkir dia atau mereka yang tak sepaham dengannya orang muda sebarang melakukan pembunuhan cuma buat mengangkat dirinya untuk menjadi jago rimba perselatan ithiong berdiam ia cuma mengawasi si pendeta liawin menambahkan lolap tidak tahu orang yang melakukan pembunuhan hebat itu perbuatannya disebabkan oleh nafsunya atau keinginannya memperoleh nama besat itu hanya dapat lolap menerka walaupun sekarang dia masih dalam rahasia tak lama lagi namanya bakal muncul juga asal sudah dapat diketahui siapa dia dan bagaimana asal-usulnya dapat kita berdaya menghadapinya ithiong beranggapan pendeta ini terlalu lemah atau mungkin ia rada jari itulah sikap yang ia tak setujui maka ia berkata taisu beberapa kata-kata yang ingin aku ucapkan di depan taisu hanya aku khawatir aku nanti dikatakan lancang si cu menjadi penolong kami kami sangat bersyukur berkata si pendeta karena itu kalau ada pengajaran dari si cu silahkan utarakan saja lolap mohon supaya kami janganlah dipandang sebagai orang luar maksudku begini taisu berkata hitiong mengeluarkan pikirannya aku memikir akan mencari dan menyingkirkan daulusi jahat itu setelah itu baru akan mau menghadapi urusan buling cipcun dari kawanan bajingan dari luar lautan itu mulai besok aku akan membuat penyelidikan di samping itu aku pun mohon lekas-lekas memilih dan mengangkat ketua serta kepala-kepala dari goih supaya si yau lim si ye dapat berdiri tegak seperti sedia kala setelah itu supaya taisu beramai turut bekerja guna dapat menghentikan bencana rimba persilatan dengan begini kita jadi dapat bekerja berbareng dan bersama amida buddha liya wen memuji sungguh si cu gagah dan bermurah hati lolap sangat kagum hanya si cu dengan usaha kita ini entah akan roboh lagi beberapa orang kita kaum rimba persilatan lurus harap taisu tidak demikian murah hati taisu berkata si anak muda dengan jalan ini aku justru mengenai siasat membunuh untuk menghentikan pembunuhan pendetas yang men si itu mengawasi cuan penolong partainya parasnya berubah alis dan kumisnya bergerak baiklah katanya selang sesaat akan lolap ambil ini jalan membunuh hanya si cu walaupun si cu gagah sekali kau harus jangan melupakan pepatah yang berkata satu tangan tidak dapat melawan empat tangan bagaimana kalau lolap menugaskan dua orang kami yang ilmu silatnya terpilih untuk mereka mengikuti si cu itulah tidak usah taisu it hiong menampik untuk melayani si jahat itu apapun sekarang baru bersifat penyelidikan tak usah aku merepotkan murid-murid taisu lagi pula aku ingin pergi ke imbu sem supaya kalau bisa dapat aku menghalang-halangi usaha buling chip cun itu supaya mereka gagal dan runtuh sebelum waktunya si cu apa sebenarnya buling chip cun itu tanya liau win yang belum jelas sebab ia belum pernah mendengarnya itulah suatu nama baru kamu sesat kata yet hiong yang lantas menuturkan apa yang ia lihat dan dengar tentang usahanya yet yap tojin dari hang san pei liau win menghala nafas inilah yang dinamakan nafsu dan nama katanya mas gol orang mau menuruti suara hatinya orang mau menjadi tersohor sampai pun satu di antara tiga kiam kek jago pedang terbesar seperti yet yap tojin telah melangkah ke jalan yang sesat demikian kedua orang itu bicara sampai merasa tiba seng sore waktunya menyalakan api penerang it hiong lantas berpamitan di saat ia mau berlalu mendagak seorang kacung pendeta lari datang dengan terkesa-gesa untuk segera berkata keras tetapi tidak lantas dipendopong tai hang po tian di sana terjadi perkelahian siapakah orang yang datang itu liau win tanya terkejut kacung itu menggeleng kepala masih tersengal-sengal tak dapat dia lantas berbicara pula nanti aku yang lihat kata it hiong yang segera lompat keluar dari kamar untuk lari ke pendopo yang disebutkan itu tiba di luar pendopo tai hang po tian it hiong melihat beberapa orang pendeta sudah roboh di lantai sejumlah yang lain lagi berada dengan tampang juri sebab walaupun mereka bersenjata mereka tak lantas menyerang lawan mereka itu cuma mengurung sejauh empat lima tombak lantas juga si anak muda melihat tamu-tamunya siau lin sia itu yang berdiri berkumpul di dalam pendopong mereka lah empat orang yang satu berdandan sebagai pendeta yang tiga seperti orang biasa saja mereka itu justru lagi berkauk-kauk menitahkan para pendeta siau lin sia itu menyerahkan logiyok hutung tongkat gemala hijau dari seng budha tanda kebesaran ketua siau lin sia atau siau lim pei setelah mengawasi sebentar it hiong lantas lompat maju ke depan empat penyerbu itu untuk bertanya dengan keras para sahabat ada urusan apa kalian datang ke siau lin sia ini si pendeta yang usianya sudah 50 lebih berkat tanya ring urusan kami kaum siau lin si ye tidak usah ada orang luar yang mencampuri selagi orang bicara it hiong sempat mengawasi pendeta itu yang mengenakan jubah merah mukanya potongan muka kuda matanya berjelalatan dan senjatanya bukan golok kei tusu seperti umumnya senjata para pendeta hanya sebuah golok besar hingga goloknya saja sudah menyatakan dia bukanlah orang budha habis mengawasi si pendeta it hiong memandang ketiga kawannya dia itu orang yang satu berdandan sebagai pelajar tubuhnya kecil dan kurus kulit mukanya pada berkerut alis dan kumisnya ubanan semua sepasang matanya tajam sekali orang yang kedua usia pertengahan menggendol sebatang golok dia berdandan sebagai orang rimba persilatan yang ketiga adalah seorang wanita yang berwajah centil atau genit mukanya tembam pupurnya tebal bercap bibir atau pipi dan usianya lebih kurang 40 tahun it hiong merasasi pendeta yang ia rasa kenal tetapi ia lupa di mana pernah menemuinya tiga yang lain semuanya asing ia tak senang dengan kata-kata dan sikapnya pendeta tetapi ia berlaku sabar bapak pendeta kalau kau lah orang siau lim si ye kenapa kau tidak mentaati aturan partaimu tanyanya kalau kau mempunyai urusan untuk bertemu dengan ketuamu apakah dapat dibenarkan sekarang kau melukai banyak murid siau lim si ye yang menjadi sesama orang beragamamu pendeta berjubah merah itu tertawa bergelak pekat ketua siau lim si ye sudah wafat sekarang mana ada ketua lainnya lagi katanya jumawa aku si pendeta tua adalah pekcian aku menjadi adik seperguruan dari pekat karenanya sekarang aku pulang ke kudil ini buat menyambut kedudukan sebagai ketua itu si pendeta terus mengawasi si anak muda sambil dia bersenyum terang yang dia memandang sebelah mata pada anak muda itu ithiyong bersuara dingin ketika ia berkata pula bapak pendeta kau mempunyai bukti apa yang memastikan kau lah adik seperguruan dari pekat traisu si pendeta gusar kata dia bengis kau orang luar berhakah kau untuk menanyakan sesuatu tentang diriku ithiyong bersenyum alisnya terbangun setiap murid buda dilarang berbicara dusta katanya belum pernah aku mendengar yang siaulim siai mempunyai murid bernama pekcian pendeta itu bukan marah hanya tertawa eh tiongit hyong bocah hak apa kau miliki untuk menanya aku si pendeta tua tegurnya kalau kau tahu selatan lantas kau menggelinding pergi dari sini dengan demikian dapat aku mengampuni jiwamu buat banyak hari heranit hyong yang orang mengenalinya dan dapat menyebut namanya seenaknya saja hingga ia melengak sejenak ia menatap pendeta itu sambil kata di hatinya heran pendeta ini dari mana dia tahu si dan namaku pendeta itu menjadi marah maka selagi orang berdiam dia kata keras kau biasa mengandalkan ingewe asian si pengemis bangkotan kau berani melakukan segala macam perbuatanmu secara bebas kau berani menyempuri segala urusan orang lain sekarang si pengemis tua sudah mampus kenapa kau masih tidak tahu diri kenapa kau justru mencampur tahu urusan siaul lim si apakah kau sudah bosan hidup belum lagi et hiong menjawab kata-kata menghina itu tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara keras kan tahu masihkah ada mukamu pulang kemari menemui aku en si anak muda menoleh maka ia melihat munculnya liau ketika itu liau sudah melihat murid-muridnya yang pada rebah binasa dan terluka hatinya panas adakah ini perbuatanmu dia menegur pendeta itu yang menyebutnya kan tayuh sedang si pendeta sendiri mengaku bernama pelcian pendeta berjubah merah itu kata-kata kabur liau win aku si pendeta adalah pelcian kau jangan berlagak pailon bagaimana kau berani menyebutku kan tayuh hahaha ketika itu kawannya pelcian yang berdandan sebagai pelajar itu memperdengarkan suara hektometer yang dingin dan kepalanya terus diangkat dipakai menengah dah langit sedangkan kedua belah tangannya digendongkan ke punggungnya dengan sikap jumawa itu dia seperti tak memperhatikan dan tak memperdulikan liau win semua pek yang terkejut mendengar suara dingin hektometer itu hingga dia berpaling dan mukanya pun tampak pucat hanya sebentar dia mendapat pulang ketabahannya hingga sikapnya menjadi tenang seperti semula liau win katanya dingin jangan kau bicara tidak karuhan aku datang kemari kau ketahui atau tidak dengan maksud baik sebab aku tidak mau bertindak secara selingkuh hendak aku menjelaskannya supaya kau ketahui amida buddha liau win memuji silahkan kau jelaskan itu pek kian mengawasi dengan meti merah karena gusarnya kata di dingin dengan telah meninggalnya pek kat kakak seperguruanku itu maka kedudukannya harus kau yang mewakilkan kedudukannya itulah menurut pantas maka itu liau win kau harus menyerahkan pada kutongkat kebesaran siau lin si aku maksudkan pek giyok hutung kau mengerti atau tidak liau win gusar sekali hingga dia tertawa hanya nadanya menandakan dia sangat menyesal dan mendongkol dia penasaran sekali selekasnya dia berhenti tertawa dia kata dingin kantai uh pantaskah kau menyebut dirimu pecian pada 20 tahun lebih yang lampau kau telah diusir dari kuil dan partai bagaimana sekarang kau berani pulang dan juga menangih kedudukan ketua ha sungguh tidak tahu malu mendengar sampai di situ maka tahulah hithiong bahwa si pendeta ialah kantai uh si pendeta murtad dari siaulim siye lagi sekali ia mengawasi muka orang sampai tiba-tiba ia ingat pendeta ini ialah pendeta yang telah kabur dan lolos dari ujung pedangnya di gunung ayel laosan baru-baru ini maka ia menyesal sekali yang dulu hari itu ia telah berlaku murah membiarkan orang hidup terus memang kan tai uh telah lolos dari bahaya di ayel laosan itu tetapi bukannya menyesal dan bertobat dia bahkan penasaran hingga dia tak mau merubah kekeliruannya dia mau hidup terus sebagai jago tapi dia tahu diri setelah kematiannya ki liong ia insaf tentang ilmu silatnya belum sempurna jadi tak dapat baginya kalau dia mau bekerja terus dia tidak mau pergi kepertemuan di taisan sebab dia tahu di sana dia tidak akan bisa berbuat apa-apa tetapi juga dia tidak mau kembali ke sarangnya kaum BW Ehoabun sebaliknya dengan satu keputusan tetap dia pergi ke Cengolo Chiang maksudnya mencari Congkong Putlo dia berhasil dalam perjalanannya menemui orang yang dicari itu tetapi dia tidak kesampaian maksudnya mereka berdua tidak bersahabat Congkong Putlo tidak mau membantu bahkan menjahilinya dia dianjurkan pergi ke pengkok lembah di gunung Tian San untuk menemui Ietok Sin Se Congkong Putlo percaya Ietok sudah mati pada 40 tahun dahulu jadi kalau kantai Uh pergi ke Tian San dia bakal capik lagak di luar dugaan Congkong Putlo Ietok masih hidup dan di lembah justru kulan es beracun selama dia belum berhasil dia menyiksa dan menyekap diri sampai dia merasa cukup dan berniat muncul pula di Tionggo an guna menuntut balas terhadap setiap orang yang dahulu mengeroyuk nya sungguh kebetulan bagi Tian justru Ietok Sin Se keluar dari tempat menyekap dirinya di tengah jalan mereka bertemu satu dengan lain lantas dia menggabung diri buat bekerjasama walaupun tujuannya ialah masing-masing demikian sedang terjadi beberapa orang ketua partai telah terbinasakan secara aneh secara rahasia dan tak berbekas juga kan Tai mengandal betul pada Ietok dia lantas berlian dan kembali sebagai pendepa lantas dia mengajak rombongannya pergi ke Syao Lim Sye bahkan dia pakai pula nama sucinya yang dulu ialah Pakcian bukan main besar maksudnya pendeta murtad ini yakni guna memperoleh jabatan ketua Syao Lim Sye dan Syao Lim Pei tak perkirakan gusarnya Tai yang liau mendampratnya sebagai murid murtad atau merontak setelah dia melihat wajah suaram dari Ietok Singshe lantas hatinya menjadi semakin besar demikian diriak kata bengis in kalau kau tidak nyebur ke sungai itu baiklah akan aku menyempurnakan mu begitu dia menutup kata-katanya begitu kan Tai menghunus goloknya atau kawannya yang setengah tua itu mendahului maju sambil berkata nyaring suhu kasihlah muridmu yang bekuk jahannam ini selekasnya ia menghunus goloknya orang yang mengaku murid ini sudah lantas membaca keliau pendeta ini berkelit setengah tindak ia tidak menangkis atau membalas menyerang ia hanya berkata nyaring kan Tai baiklah kau turun gunung untuk meninggalkan tempat ini masih ada ketika buat kau menyesal dan merubah kelakuanmu dengan begitu leluar kita dapat berlaku murah hati dengan memberi ampun padamu hektometer kan tai mengasih dengar suara dinginnya dia tak mau menjawab sama sekali si orang setengah tua menjadi murid BWA abun ilmu yang terdiri dari seratus jurus dan dia telah berhasil melatihnya maka ilmu goloknya ini menjadi lihai setiap gerakannya mendatangkan hembusan angin keras karena Liao Win masih terus main berkelit lima kali terus menyerang tak hentinya para murid Liao Lin panas hati ingin mereka mewakilkan Liao Win menghajar musuh Jumawa itu tetapi kapan mereka melihat si pelajar mereka jadi sangsi pelajar itulah musuh yang paling berbahaya kawan wanita dari Kancai adalah Hyat Siu Jiang Yosinyo nya tangan berdarah dia berasal dari kaum jalan hitam di Kuhan GWA di sana dia terkenal telengas maka juga dia mendapat julukan itu dia juga cepat pikirannya mudah dia mengiringi rasa hatinya sudah sudah begitu dia juga paling menggemari keplesiran dengan bangsa pria hingga dia banyak sahabat dan kekasihnya sebaliknya setiap pria yang menantangnya pasti dia membunuhnya biasanya si sesat suka bergaul erat dengan si sesat demikian juga dengan Ietok dan Jienio kebetulan sekali mereka bertemu di tengah jalan di Pek Liong Tuhiye lantas mereka menjadi sahabat satu dengan lain lantas dengan sukanya sendiri Jiengimar mengaku menjadi murid demikian mereka berdua selalu bersama-sama memasuki wilayah Tionggoan sampai bertemu dengan Kantai U hingga kedua pihak lantas bekerja sama Ietok bersedia membantu si kawan merebut kedudukan ketua Siau Linsie Hian Chiu Jiengio tidak puas menyaksikan kawannya tak dapat merobohkan Liao Win walaupun pendeta itu sudah dirangsek hebat lantas ia berlompat maju sambil berteriak senjata yang beracun pun sudah lantas dikeluarkan segera menyerang Liao Win tiga kali senjatanya itu semacam gaitan Chui Tok Bwe Hentolat digerakinya ke arah kepala terus ke dada gerakannya luar biasa sedangkan cahayanya bersinar menyilaukan mata Liao Win Taisu sabar sekali terus Yamin mundur sampai tiga kali baru setelah itu dua kali ia membalas dengan tangan kosong buat menghindarkan celaka Iteong terus menonton ia tidak mau segera membantu Liao Win hanya diam-diam ia memasang metuk kepada si orang pelajar yang gerak-geriknya menarik perhatian ia mau percaya orang lihai ia melihat pertempuran menjadi hebat terangkan tayuh tak mudah mundur sedangkan kawannya sinyonya galak sekali mereka pasti tak akan mundur apabila tidak diberi rasa pikir si anak muda kemudian maka juga ia lompat kepada Liao Win untuk memisik Taisu silahkan mundur sebentar tetapi lekas-lekas Taisu menitahkan sekalian muridmu menyediakan banyak obor dengan api mereka mesti bersiap sedia mengurung musuh yang mirip pelajar itu tentang ini dua orang jalanan pria dan wanita biarlah aku yang membereskannya setelah berkata begitu dari sisi pendetarit Hiong maju ke depannya terus ia menghunus kenghang tiam hingga pedangnya itu memberi cahaya berkilauan Hiat Siu Jian Nio terkejut melihat si anak muda dengan pedang yang tajam itu dia mundur dua tindak tetapi dia berkata nyaring eh bocah apakah kau tepat Nio nah kau sebutkanlah si dan namamu It Hiong mengawasi tajam aku yang rendah ialah Tio It Hiong dari Pein Nia sahutnya hormat justru anak muda kita melayani sinyonya berbicara kawannya sinyonya si orang setengah tua yang berpakaian hitam itu tiba-tiba datang membacok pinggangnya ia melihat itu wajar saja ia menangkis selekasnya kedua senjata bentrok nyaring golok si penyerang buntung seketika dan terpentah hingga dia menjadi kaget lalu bergusa maka juga dia berseru eh bocah kau menggunakan pedang mustika itu bukan berarti kepandayanmu ia menimpukan gagang goloknya sambil berkata pula kalau kau benar gagah kau sambut senjata rahasiaku hebat golok buntung itu menyambar tetapi It Hiong dengan mudah saja menyambutnya dengan menjepit dengan dua jari tangan kirinya Jian Nio turun tangan secara mendadak setelah dia melihat kawannya gagal dia menyerang dengan senjatanya yang beracun itu ujung senjata mencari mukanya si anak muda yang lagi mengawasi si baju hitam It Hiong terancam bahaya syukur ia tidak menjadi gugup dengan cepat ia berkelit dan sambil berkelit itu golok musuh dipakai menimpuk balik pada si musuh ia mengelit dari senjatanya sinyonya sebab sudah tak keburu buat dia menangkis habis berkelit barulah dia maju buat tidak akan membalas menebas lawan wanita itu muridnya kan tayuk berani dia berhasil menyambuti goloknya yang ditimpukan balik kepadanya itu dia maju pula sambil menggunakan golok buntungnya membacok si anak muda berbareng dengan itu Jian Nio pun menyerang karena dia tahu pedang lawan tajam luar biasa dia tak mau membuat senjatanya bentruk maka itu ia berkelahi secara lincah dia banyak berlompatan ke sana kemari menghadapi kepungan ini It Hiong bertempur dengan menggunakan gerakan dari Hiaibun Pat Kua Kiam hanya sebentar mereka sudah bertempur 20 jurus lebih berkelah di